Hai sedang aktif jangan dicuri saya Hai Hai Terima kasih. Terima kasih. Dan bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya rekan-rekan yang baru memulai karirnya di Reduania Bonsai. Jadi teman-teman jangan lupa dulu sebelum kita lanjut untuk subscribe. Tekan tombol lonceng dan share khususnya teman-teman yang baru menemukan channel ini. Oke kita lanjutkan. Nah ini teman-teman yang Anda lihat yang kita saksikan bersama bahan Bonsai Sancang. Nah ini bahan Bonsai Sancang yang kemarin ya diterjang ayam. Jadi bahan ini sudah lama kita tanam tapi pertumbuhannya tidak segar, tidak sehat. Jadi pada siang hari ini kita berbagi solusi bagaimana penanaman yang lebih bagus. Karena kemarin juga pernah kita coba dengan cara ini Alhamdulillah berhasil juga. Jadi teman-teman untuk lebih bagusnya jangan di skip. Saksikan video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Jadi sekali lagi ini teman-teman bahan Bonsai Sancang yang kita tanam dan kemarin sempat diterjang ayam. Sehingga terbongkar ternyata tidak punya akar. Nah tidak punya akar sehingga solusinya kita tanam kembali dengan teknis baru. Jadi teman-teman teknisnya ini yang pertama kita bersihkan rapi. Kita bersihkan rapi dan lihat secara detail akarnya yang apa namanya tidak sehat. Tidak sehat hampir mati. Nah ini dia tidak sehat. Kita catok atau kita gunting atau kita kupas. Sehingga yang nampak yang hidup. Gambiumnya masih sehat. Sekarang setelah kita bersihkan lalu kita taruh di media yang kita sudah persiapkan. Selanjutnya teman-teman pasirnya kita bersihkan. Karena biasanya kalau pasirnya tidak bersih. Lebih-lebih terlalu banyak tanah itu yang kadang-kadang membuat busuk akar. Kita bersihkan siram dengan air sehingga pasirnya ini betul-betul. Kebetulan saya juga pakai pasir kali. Dan Apa namanya Ini Yang kita buat lubang ini agak kecil. Agak kecil. Kebetulan kita akan Coba model baru. Nah ini Kita bersihkan Dengan air Semaksimal mungkin. Untuk menghindari busuk akar teman-teman. Untuk menghindari busuk akar. Setelah itu kita tunggu Sampai agak kering. Sampai kering ini teman-teman. Nah setelah itu Kawan-kawan Baru kita akan Naikkan Sancangnya Baru kita naikkan Setelah Pasirnya agak mengering Airnya sudah habis Lalu kita naikkan bahannya Dengan Kondisi yang Rapi Aman Dan berusaha teman-teman Kita akan taruh Dengan maksimal Sesuai dengan Posisi Bahan yang kita inginkan teman-teman Nah Menurut saya ini belum tepat Jadi kita tambahkan Pasirnya sedikit Tambahkan sedikit Agar Apa namanya Ya Tidak terlalu dalam Sehingga Pas Kita berikan tanah Atau pasir Agak Tepat Dengan Bibir potnya Terima kasih Nah setelah Setelah itu teman-teman Kita siram Secara Merata Kita siram Secara Merata Agar Apa nanya-nanya Akarnya Tetap Seger Karena sebentar lagi Kita akan Bungkus teman-teman Siram secara Merata Setelah itu Baru kita Selesaikan Nah Setelah itu teman-teman Yang tidak kalah pentingnya Yang perlu kita ketahui Saya sajikan Ini ada Pupuk Dengan Merik hantu Teman-teman Ini pupuk Dengan Merik hantu Kita gunakan Untuk Apa namanya Semprot Ini Semprot Agar Titik tumbuhnya Cepat Apa namanya Datang Atau Cepat keluar Kita semprot Secara merata Juga Teman-teman Ingat Merik hantu Ini Saya Kita dapatkan Resip Dari Degan Senior Alhamdulillah Banyak Menghasilkan Selanjutnya Selanjutnya teman-teman Kita Apa namanya Kasih pelindung Dengan menggunakan Bambu yang kita pecah Dan tajam Untuk Menghindari Ketika Tunasnya tumbuh Tidak kena dengan Apa namanya Dengan Kertas platik Yang kita gunakan Untuk membungkus Teman-teman Terima kasih Nah Karena Apa namanya Kertas plastiknya Agak kecil Tidak cukup Maka Pelindung Bambu ini Kita Tidak gunakan Teman-teman Terpaksa Ini karena Kertas plastiknya Dengan menggunakan Plastik transparan Supaya Kita bisa melihat Setiap hari Mengontrol Apakah Titik tumbuh Sudah ada Seger Sehingga Pengawasannya Tetap ekstra Teman-teman Jangan pakai Plastik yang hitam Karena Kalau kita pakai Yang hitam Kita terlalu Penasaran Sehingga Kita kadang-kadang Terlalu banyak Bongkar Nah Itu yang menyebabkan Apa namanya Bahan Bahan bonsai Itu kadang-kadang Mati Terlalu banyak Kita bongkar Sebelum Waktunya Jangan lupa Pakai plastik Transparan Supaya Pengontrolannya Atau kita bisa Melihat Tiap hari Kondisi Yang sesungguhnya Teman-teman Nah Setelah itu Kita rapikan Dan juga Sampai Serapi-rapinya Kawan-kawan Agar Apa namanya Udara Atau Anginnya Tidak masuk Dengan bebas Oke Teman-teman Para pecinta Bonsai Jadi Untuk Video Kali ini Sekian dulu Yang mudah-mudahan Bisa bermanfaat Jangan lupa Comment Subscribe Bagi teman-teman Yang baru menemukan Channel ini Oke Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax